Pak Sudapalo sudah mulai ragu bahwa dia bisa meneruskan proyek Anies Basudan ini kan Yang akan terburuk adalah Anies Basudan Jadi kita lihat bahwa yang cemas sebetulnya adalah kelompok Anies Basudan Yang merasa bahwa memang sangat mungkin dia hilang dari percaturan politik Sangat mungkin dia hilang dari percaturan politik Nah disini bahkan Rogi Gerung menyebut Surya Paolo mulai ragu ya Mendukung Anies Basudan apakah betul ya Ini bahkan juga dikomentari oleh Mayakuza Rogi Gerung udah pesimis Dia bilang Anies akan menghilang dari percaturan politik karena brebok udah mulai ragu lah Dari awal gue kan udah bilang emangnya yakin Anies bisa jadi capres Bahkan seperti itu Ini bahkan ada berita yang menurut saya sangat keren sekali kan Yaitu disini bahkan Surya Paolo menyebut Nasdem masih bahagia dan tak lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo Nah dari sini menurut saya Pak Surya Paolo kurang tegas ya Kalau memang betul-betul yaitu menjagukan Anies Basudan yang notabene adalah antitesa dari Presiden Joko Widodo Seharusnya harus lepas lah dari koalisi pemerintahan Tetapi nyatanya sampai saat ini juga 3 Menteri Nasdem masih berada di pemerintahan Artinya Pak Surya Paolo itu masih ragu-ragu lah meninggalkan pemerintahan Meninggalkan koalisi dari pemerintahan Begitu juga cerdiknya dari Presiden Joko Widodo Nah kemarin juga bahkan juga ada survei kan Yaitu masyarakat ingin Menteri dari Nasdem itu diresafel lah Kurang lebih seperti itu Bahkan juga banyak masyarakat yang ingin Menteri dari Nasdem terresafel Karena apa? Ya karena Nasdem sudah mendukung Anies Basudan pada Pilpres 2024 Ya masih calon sih Nah gara-gara itu masyarakat mendukung Pak Joko Widodo Untuk meresafel Menteri dari Nasdem Begitupun Surya Paolo Surya Paolo juga sudah mewanti-wanti lah Kalau Presiden Joko Widodo akan meresafel Tetapi kenyataannya sampai detik ini pun Sampai hari ini Menteri dari Nasdem juga belum teresafel hingga saat ini Nah jadi ini sangat membingungkan ya Bagi Surya Paolo Presiden Joko Widodo ternyata tidak benci Walaupun Pak Surya Paolo Walaupun masih koalisi dari pemerintahan Mendukung Anies Basudan Ternyata Pak Joko Widodo tidak benci Bahkan kemarin juga viral Ketika Surya Paolo mau memeluk Presiden Joko Widodo Juga tampak enggan dibeluk Tetapi kenyataannya Pak Surya Paolo Sampai saat ini masih di koalisi pemerintahan Inilah kemungkinan yang membuat Surya Paolo ragu ya Ya bisa jadi Ya memang politik itu sangat dinamis sekali Apalagi besok menjelang Pilpres 2024 Bisa jadi Ada kejutan-kejutan baru lagi Ternyata Surya Paolo bisa gabung ke KIB Atau yang lainnya lah Dan tidak lagi mendukung Anies Bisa jadi Tiba-tiba Muncul duet Prabowo dan Anies Basudan Bisa jadi Semuanya serba mungkin Sebelum Pendaftaran di KPU besok Nah ini Menurut saya Taktik Presiden Joko Widodo yang keren Karena sampai detik ini Juga bisa menahan Untuk tidak Meresafel dari Menteri dari Nasdem Ini yang sangat keren Nah bahkan disini Yaitu Ketua Nasdem Surya Paolo mengatakan Sampai saat ini Nasdem masih bahagia Di bawah pemerintahan Jokowi Maruf Amin Surya Paolo menyampaikan Akan mendukung pemerintahan Jokowi Sampai akhir masa jabatan Hal itu disampaikan Surya Paolo Usai Pertemuan dengan Ketum Golkar Air Langga Hartarto Di kantor DPP Golkar Pada Rabu 1 Februari yang lalu Surya Paolo bicara soal tiga poin Kesepakatan dengan Golkar Apalagi ini tiga Kesepakatan dengan Golkar Padahal Koalisi perubahan itu sudah jelas lah Dari Nasdem Demokrat Dan juga PKS Tetapi disini malah Menyambangi Partai Golkar Dan bahkan kemarin juga Ke Pak Prabowo Dan bahkan seringkali Bertemu dengan Pak Ludwin Serpanjaitan Ini pertanda apa? Anda bisa menilainya sendiri lah Manuver dari Pak Surya Paolo ini Bahkan baru kemarin saja Tanggal 14 Maret Kalau gak salah Itu juga Ketemu dengan Ludwin Serpanjaitan Bahkan disini juga Ada Dari bos Parameter politik Nilai ucapan Pak Loh bikin Spekulasi batal Usung Anis Disini juga Ketua Umum Partai Nasdem Membuka peluang Partainya bergabung dengan Golkar Di koalisi bersatu KIB Namun Nasdem Dinilai tak bisa berkoalisi Dengan Golkar Bila tetap mengusung Anis Baswedan Sebagai Capres Selain soal Capres Golkar dan Nasdem Bisa mentok Di urusan Penggubuhan politik Jika Nasdem Tetap ngotot Usung Anis Maju Maka bisa dipastikan Tak bisa koalisi Dengan Golkar Yang lengket dengan Pemerintah Ujar Direktur Parameter Politik Indonesia Diperajutnya kepada Wartawan Pada Rabu Pada Rabu Pada 1 Februari Yang lalu Adi mengatakan Golkar dan Nasdem Merupakan kawan lama Terutama soal Isu resafel Yang telah Mengujam Nasdem Tapi sampai saat ini pun Juga tidak ada Resafel-resafel Yang minggu besok lah Rabu Pon lah Dan lain sebagainya Inilah taktik Jitu Presiden Joko Widodo Yang tidak dimiliki Oleh lawan politik lainnya Untuk lebih lengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Partai Gadilan Sejahtera PKS Menyambut positif Pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh Dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Namun dia mengingatkan Pertemuan tersebut Jangan sampai mengganggu Soliditas koalisi Perubahan Antara Nasdem Demokrat Dan juga PKS Tiap partai Punya kepentingan Spesifik Di luar kepentingan koalisi Sejauh itu Tidak merusak Atau mengganggu ritme Saya pikir fine Fine aja Misalnya Pak Surya Ketemu LBB Prabowo Sejauh itu terkait Kepentingan Nasdem Dan tidak mengganggu Jalannya koalisi Sah-sah saja Ujar Kepala Departemen Politik PKS Nabil Ahmad Fausi Ditemui Di kawasan Menteng Jakarta Pada Rabu 15 Maret Nabil mengatakan Pertemuan Surya Paloh Dan Luhut Telah dikomunikasikan Kepada Koalisi Sehingga PKS Tidak kaget Pertemuan tersebut Terjadi Yang jelas Kami pastikan Tiap langkah Di koalisi Terkomunikasikan Dengan baik Jadi tidak Tidak ada yang kaget Siapa Ketemu dengan Siapa Ujarnya Meski Nasdem Sudah berkoalisi Dengan PKS Dan Demokrat Dalam koalisi Perubahan Tidak bisa Dilarang Pertemuan Dengan Luhut Apalagi Nasdem Masih Menjalin Koalisi Pemerintahan Sampai 2024 Jadi Kadang-kadang Banyak pihak Yang juga Lupa Seolah Kalau Nasdem Bergabung Dengan koalisi Perubahan Dia tidak Boleh lagi Komunikasi Dengan teman-teman Koalisinya Hari ini Kita juga Di internal Koalisi Sudah clear Bahwa kita Menghormati Sikap Nasdem Sebagai bagian Dari koalisi Jadi Kalau misalnya Ketemunya Dalam hal itu Wajar-wajar Saja Wajar Nabil Sebelumnya Senior Partai Golkar Luhut Bin Sarpanjaitan Diam-diam Menyambangi Kantor Nasdem Tower Di Gondang Dia Jakarta Pusat Pada Selasa 14 Maret 2023 Luhut disambut Langsung Dengan hangat Oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh Ketua Bidang Media Dan Komunikasi Publik Nasdem Charles Mekiansah Membenarkan Pertemuan Dua tokoh Politik tersebut Charles Mengatakan Paloh Dan Luhut Bertemu Di Nasdem Tower Sekitar Pukul 12 Waktu Indonesia Bagian Barat Hingga 13 Sore Hanya pertemuan Biasa Beragenda Makan Siang Ya kita makan Siang Kata Luhut Di Regis Hotel Jakarta Selatan Pada Rabu 15 Maret Luhut menjawab Pertanyaan Soal apa Yang dibahas Dalam pertemuan Tersebut Sebelumnya Dalam foto Yang beredar Luhut duduk Berhadapan Dengan Paloh Keduanya Sama-sama Mengedakan Kemeja Putih Keduanya Bertemu Di Nasdem Tower Atau DPP Partai Nasdem Gondang Dia Jakarta Pusat Kabar Pertemuan Dua elit Politik Di lingkaran Koalisi Pemerintahan Itu Dibenarkan Oleh Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim Ya benar Ucap Hermawi Lewat pesan Singkat Kepada CNN Indonesia Hermawi Hermawi Menyebut Pertemuan Keduanya Merupakan Silaturahmi Biasa Kebangsaan Yang ingin Menyatukan Tekad Dan Memajukan Bangsa Ia Tak menjawab Apakah Luhut dan Paloh Juga Membahas Soal Isu Politik Dalam Pertemuan Luhut dan Paloh Juga Kerap Melakukan Pertemuan Dalam Beberapa Waktu Belagangan Terakhir Keduanya Bertemu Pada Jumat 3 Februari 2023 Lalu Luhut dan Paloh Juga Sempat Bertemu Pada 13 Desember Tahun Lalu Di Luar Negeri Pertemuan Itu Terungkap Melalui Unggahan Instagram Wakil Ketua Dewan Pakar Nasdem Peter F. Gonta Pada Tanggal 13 Desember 2022 Yang Lalu Juga Sudah Ada Pertemuan Antara LBP Dan SP Di Eropa Mereka Dua-duanya Adalah Nasionalis Sejati Meski Mempunyai Pandangan Yang Berbeda Terhadap Siapa Yang Harus Menjadi Penerus Pemerintahan Sesudah Presiden Joko Widodo Demikian Tulis Peter Pada Waktu Itu Bahkan Pertemuan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh Dengan Presiden Joko Widodo Membuat Banyak Spekulasi Di Publik Bahkan Pertemuan Ini Publik Nilai Menjadi Penentu Berhasil Atau Gagalnya Koalisi Perubahan Yang Mengusung Anies Peswedan Sebagai Capres 2024 Analis Politik Dan Direktur Eksekutif Aljabar Arifki Caniago Menilai Pertemuan Surya Paloh Dengan Joko Widodo Sebagai Sikap Ragu-ragu Nasdem Dalam Mengusung Anies Peswedan Sebagai Capres 2024 Namun Jika Nantinya Nasdem Batal Membentuk Koalisi Perubahan Maka Menjadi Bukti Bahwa Partai Besutan Surya Paloh Itu Memang Ragu Untuk Mengusung Anies Sebagai Capres Jika Koalisi Perubahan Gagal Terbentuk Dalam Waktu Dekat Berarti Nasdem Hanya Menginginkan Anies Paswedan Sebagai Brand Partai Artinya Rencana Koalisi Perubahan Untuk Tahun 2024 Berpotensi Menjadi Wacana Yang Hanya Menjadi Rencana Besar Saja Terang Arifki Dalam Keterangan Resminya Pada Sabtu 28 Januari 2023 Menurutnya Sikap Nasdem Ini Sangat Bertentangan Berapa Parpol Yang Sudah Menjalin Komunikasi Seperti Partai Demokrat Dan PKS Bahkan Demokrat Sudah Menunjukkan Keserusannya Untuk Membentuk Koalisi Perubahan Dengan Menyatakan Mendukung Anies Baswedan Sebagai Capres 2024 Arifki Mengatakan Sikap Keraguan Nasdem Untuk Merealisasikan Koalisi Perubahan Ini Memang Didasari Dari Sikap PKS Yang Tak Kunjung Menyatakan Sikap Bahkan Hingga Saat Ini PKS Masinggan Memberikan Kepastian Apakah Mereka Akan Ikut Bergabung Dengan Koalisi Atau Tidak Dengan Begitu Nasdem Demokrat Dan PKS Saat Ini Terlihat Sudah Menunjukkan Jalannya Masing-masing Meski Ketiganya Mengklaim Tim Kecil Dan Perwakilan Mereka Terus Intens Melakukan Komunikasi Demokrat Ingin Duduk Bersama Sedangkan Nasdem Ingin Kembali Pulang Nasdem Melanjutkan Rencana Koalisi Perubahan Sebagai Bentuk Dari Keraguan Dan Peluang Lain Ujar Arief Namun Arief Memiliki Wajar Jika Nasdem Mulai Ragu Untuk Mengusung Anis Sebagai Capres Sebab Sikap Ini Mulai Terlihat Sejak Isu Resafel Kabinet Mulai Menguat Kepublik Bahkan Beberapa Pihak Mendorong Agar Menteri-menteri Dari Partai Nasdem Diganti Karena Sikap Partainya Sudah Tidak Sejalan Lagi Dengan Pemerintahan Peluang Baru Yang Bisa Diambil Oleh Nasdem Yaitu Kembali Menjadi Bagian Penting Dari Pemerintahan Jokowi Setelah Berjaraknya Hubungan Dua Tokoh Ini Setelah Deklarasi Anis Sebagai Capres Tuturnya Meski Begitu Arief Menilai Pertemuan Surya Paloh Dan Jokowi Sangat Menarik Untuk Diamati Kedepannya Sebab Setelah Pertemuan Ini Dinamika Politik Kembali Menjadi Cair Khususnya Soal Koalisi Di Pilpres 2024 Pertemuan Surya Paloh Dengan Jokowi Berkemungkinan Bisa Menjadi Sinyal Bahwa Kedua Figur Ini Baik Baik Saja Atau Ada Kementingan Lain Yang Menyebabkan Kedua Tokoh Ini Kembali Membuat Kesepakatan Ulang Lanjutnya Lebih Lanjut Ia Menambahkan Menarik Karena Banyak Pergerakan Yang Terus Berubah Bahkan Arif K menyebut Bukan Tidak Mungkin Nantinya Nasdem Bisa Berbalik Arah Politiknya Dengan Kembali Merapat Ke Jokowi Syarat Lainnya Tentu Mendukung Anis Yang Diusung Oleh Jokowi Di 2024 Sebenarnya Bagi Nasdem Ini Bisa Saja Soalnya Anis Sudah Menjadi Brand Nasdem Potensi Elektoral Anis Yang Berdampak Kepada Nasdem Dari Masyarakat Yang Oposisi Dengan Pemerintahan Jokowi Pada Sisi Lain Posisi Menteri Nasdem Aman Sampai Tahun 2024 Jelasnya Bahkan Diketahui Pegiat Media Sosial John Sitorus Mengomentari Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Di kantor DPP Partai Golkar Pada Rabu 1 Februari Lalu Dia Menduga Nasdem Mulai Ragu Mengusung Anis Baswedan Menjadi Capres 2024 Hal Itu Disampaikan John Sitorus Dalam Akun Twitter Pribadinya Pada Kamis 2 Februari Pertemuan Surya Paloh Dengan Airlangga Hartarto Semakin Meyakinkan Bahwa Nasdem Ragu Mengusung Abas Apalagi Sebelumnya Bertemu Jokowi Di Istana Sehingga Kader Nasdem Tak Jadi Dipecat Ujar John Sitorus Dikutip Newsworthy Menurut Dia Surya Paloh Nasdem Tidak Mau Sepenuhnya Keluar Dari Koalisi Pemerintah Paloh Memilih Untuk Menjaga Integritas Dibanding Harus Jadi Pengkhianat Kabinet Sambungnya Sebelumnya Partai Nasdem Dinilai Lebih Potensial Bergabung Ke Koalisi Indonesia Bersatu KIB Bersama Golkar Pandan P3 Menurut Peneliti Survei Saiful Mujani Research Saudiman Ahmad Nasdem Terlihat Tidak Mau Sepenuhnya Keluar Dari Koalisi Pemerintah Saidiman Menganalisis Hal itu Setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Melakukan Pertemuan Di kantor DPP Partai Golkar Pada Rabu 1 Februari Cukup Terbuka Potensi Bagi Nasdem Untuk Bergabung Dengan KIB Sebagai Salah Satu Koalisi Partai Pendukung Jokowi Dibanding Menarik KIB Masuk Kedalam Koalisi Perubahan Yang Semangatnya Adalah Koalisi Yang Oposan Pada Jokowi Kata Saidiman Kepada Merdeka Pada Rabu 2 Februari Pertama Nasdem Terlihat Tidak Mau Sepenuhnya Keluar Dari Koalisi Pemerintahan Ini Terlihat Dari Pernyataan Pernyataan Surya Paloh Dan Elit Nasdem Yang Lain Dan KIB Adalah Salah Koalisi Partai Partai Pemerintah Sambungnya Faktor Kedua Ekspresi Politik Yang Ditunjukkan Para Elit Nasdem Kusai Demokrat Dan PKS Menyatakan Dukungan Pada Anies Paswedan Sebagai Presiden Menunjukkan Bahwa Nasdem Belum Sepenuhnya Masuk Dalam Koalisi Perubahan Bahkan Diketahui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Membuka Peluang Partainya Bergabung Dengan Golkar Di Koalisi Indonesia Bersatu KIB Namun Nasdem Dinilai Tak Bisa Berkoalisi Dengan Golkar Bila Tetap Mengusung Anies Paswedan Sebagai Capres Selain Soal Capres Golkar Dan Nasdem Bisa Mentok Di Urusan Pengkubuan Politik Jika Nasdem Tetap Ngotot Usung Anies Maju Maka Bisa Dipastikan Tak Bisa Koalisi Dengan Golkar Yang Lengket Dengan Pemerintah Ujar Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayutno Kepada Wartawan Pada 1 Februari Adi Mengatakan Golkar Dan Nasdem Merupakan Kawan Lama Terutama Soal Isu Resafel Yang Terus Menghujam Nasdem Melalui Pertemuan Itu Nasdem Menegaskan Tetap Solid Dukung Jokowi Meski Sering Diserang Soal Pencapresan Anies Di 2024 Tutur Adi Nasdem Sepertinya Curhat Alasan Usung Anies Dan Kenapa Jadi Persoalan Besar Lanjutnya Adi Menilai Ucapan Paloh Yang Menegaskan Nasdem Merupakan Bagian Dari Pemerintahan Jokowi Maruf Amin Pernyataan Paloh Itu Kemudian Dinilainya Memunculkan Spekulasi Liar Atau Nasdem Tak Jadi Mengusung Anies Dampaknya Pernyataan Loyal Nasdem Ke Jokowi Itu Bisa Menimbulkan Spekulasi Liar Bahwa Nasdem Balik Badan Tak Jadi Usung Anies Maju Pilpres Apalagi Sampai Saat Ini Anies Belum Jadi Garder Nasdem Tuturnya Sebelumnya Surya Paloh Bertemu Dengan Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto Dan Jajaran Di DPP Golkar Jalan Anggret Nelly Murni Jakarta Barat Pararabo 1 Februari Surya Paloh Awalnya Menjawab Pertanyaan Kenapa Tidak Berkunjung Ke Partai Koalisi Yang Saat Ini Tengah Dicejaki Bersama PKS Dan Partai Demokrat Kenapa Nggak Yang Lain Yang Lain Kita Memang Baru Mencoba Baru Mencoba Kata Surya Paloh Paloh Lantas Menjawab Kemungkinan Gabung Ke KIB Paloh Menyebut Kemungkinan Itu Masih Terbuka Sekaligus Juga Kemungkinan Golkar Bergabung Ke Nasdem Apakah Perlu Mungkin Akan Bergabung Dengan KIB Ya Sama Sama Mungkin KIB Bergabung Dengan Nasdem Kan Jadi Probability Kemungkinan Itu Masih Terbuka Lebar Paloh Juga Mengatakan Sampai Saat Ini Nasdem Masih Bahagia Di Bawah Pemerintahan Jokowi Maruf Amin Surya Paloh Menyampaikan Akan Mendukung Pemerintahan Jokowi Sampai Akhir Masa Jabatan Nasdem Sampai Saat Ini Adalah Masih Bahagia Dan Tidak Terlepaskan Dari Maju Mundurnya Jalannya Administrasi Pemerintahan Di Bawah Kemimpinan Bapak Presiden Jokowi Dan Bapak Maruf Amin Kata Surya Paloh